Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Siti Komaria tentunya di channel saya disini saya akan membuat contoh program dengan input scanner langsung saja kita buka netbin lalu kita buat bedcake baru dengan namanya yaitu program kemudian kita finish disini kita ganti nama kelasnya yaitu input scanner lalu kita buat scanner karena belum di import scannernya maka dia ada tanda merah kita klik aja lalu kita import kemudian disini kita akan memasukkan nama yaitu kita buat variabelnya yaitu string karena dia tidak akan dikalkulasikan kalau string dia memakai next line kemudian name name disini kita juga memakai string kemudian kita memasukkan tempat tanggal lahir kita disini juga akan memakai string lalu kita akan menginputkan alamat kemudian memasukkan jurusan menggunakan string juga dengan yang diwujung depan kenapa kita tidak tulis tidak 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 kita kita saya 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 lalu untuk tahun lahir kita akan menggunakan tipe data integer karena nanti akan dikalkulasikan kemudian kita akan menginputkan tahun sekarang juga itu nanti akan menghitung umur kita untuk menghitung umur kita menggunakan rumus tahun sekarang dikurang dengan tahun lahir kita inputkan variable baru dengan usia tahun sekarang dikurang tahun lahir sesuai dengan nama variable yang telah di inputkan tadi lalu kita outputkan masing-masing inputan yang telah dikerjakan di atas ada nama kemudian name tempat atau tanggal lahir kemudian alamat jurusan dan usia lalu kita lalu kita run masukkan nama kemudian name lalu tempat tanggal lahir kemudian alamat kemudian jurusan dan tahun lahir tahun sekarang yaitu 2018 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati